Allah tanya tentang pertanggung jawaban ni'mat tersebut, kata Allah Apa yang kau lakukan dengan ni'mat-ni'mat yang aku berikan kepadamu Maka dia mengatakan Ya Allah aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid Kata Allah Tetapi ternyata kau berperang supaya kau dikatakan sebagai pemberani Dan telah dikatakan tujuanmu berperang Supaya dikatakan sebagai pemberani Telah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kau dikenal sebagai seorang yang pemberani Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya Sampai dilemparkan dalam neraka jahannam Kemudian yang kedua adalah Seorang yang dihukum di neraka jahannam Yang kedua adalah ustad Siapa? Ustad Yang pertama mujahid Yang kedua apa? Ustad Dia belajar ilmu agama Dan dia mengajarkannya Dan dia belajar Al-Quran Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya Dan dia ingat semuanya Dia ingat nikmat-nikmat tersebut Maka Allah bertanya Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Dengan kecerdasan, kuatnya hapalan, retorika yang Allah berikan kepadanya Semua yang berkaitan dengan namanya ustad Mungkin suara yang indah dalam melantunkan Al-Quran Maka dia berkata Ya Allah aku baca Al-Quran karena engkau Dan aku mengajarkan Al-Quran juga karena engkau Kata Allah Tetapi kau melakukan itu semua Kau mengajarkan agama Kau mengajarkan Al-Quran Supaya kau dikatakan sebagai Ahli baca Al-Quran Supaya kau dikatakan sebagai orang alim Dan tujuanmu itu sudah terkabulkan Orang-orang mengenal engkau sebagai orang yang alim Orang-orang mengenal engkau sebagai orang ahli baca Al-Quran Kemudian Malika diperintahkan Untuk menggeret orang yang diatas wajahnya Digeret, ditarik Sampai dilemparkan dalam neraka Jahannam Yang ketiga Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta Orang kaya raya Semua jenis harta dia punya Emas, dia punya perak, dia punya mobil mewah Dia punya rumah mewah, dia punya Sawah ladang mungkin punya, mungkin hotel punya Banyak harta Dolar punya, rupiah punya Semua harta dia punya Maka pertanyaan berikutnya Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut Karena setiap nikmat harus dipertanggungjawabkan Karena akan ditanya tentang nikmat Semua yang nikmat yang kau rasakan akan diminta pertanggungjawaban Maka dia berkata Ya Allah tidak ada jalan apapun yang kau suka aku untuk menyumbangkan disitu Memberi saham disitu Kontribusi disitu Kecuali aku melakukannya Katanya ada pondok saya bantu Ada dakwah saya bantu Ada mesjid saya bantu Anak hatim saya bantu Janda tua saya bantu Janda muda apa lagi Semua saya bantu Maka Allah berkata Kadabta kau dusta Walakin liukal annaka jawad Tetapi kau melakukan itu Supaya kau dikatakan Dermawan Dan telah dikatakan bahwasannya kau adalah seorang Yang dermawan Thuma umir abihi Fosibu ala wajahatul kiafinar Berintahkan kemudian digerit Sewajahnya lempar di neraka jahannam Ini delil bahwasannya orang-orang ini riak Dan mereka diadalah meneraka jahannam Sehingga riak merupakan dosa Dosa besar Bukan dosa kecil Jangan disepelekan Riak merupakan Dosa yang diperingatkan Yang berbahaya Dan akan datang hadis Bagaimana Nabi SAW mengatakan Akhwafuma akhwafu alaikum asyirukul asgar Yang paling aku khawatir menimpakan adalah Syirik kecil Yaitu Sa'aduhu faqallah riak Mereka bertanya kepada Nabi SAW Maka Nabi SAW mengatakan Itu adalah riak Baik Kita akan bahas tentang Berikutnya tentang Yang kedua amalan yang tercampur riak Yang terkontaminasi Riak Maka kalau kita mau bikin bagan Kita bilang Maka bisa ada beberapa model Tiga model secara umum Yang pertama Riak sejak awal Memang sejak awal dia niatnya sudah riak Sudah niat sejak awal ria Mau pergi ke masjid Supaya memang dipuji Semua jadi imam Supaya dipuji Misalnya Sejak awal sudah riak Mau dakwah supaya di Agung-agungkan Supaya dieluh-eluhkan Mau tampil agar Di Agungkan oleh masyarakat Maka riak sejak awal Yang kedua Riak muncul di tengah-tengah Awalnya ikhlas Tengah-tengahnya muncul Riak Yang ketiga Riak Muncul Setelah selesai beramal Setelah beramal Baru kemudian muncul Riak Yang lebih tepatnya Bukan riak Tapi sumah Artinya dia ceritakan Dia menceritakan Amal sudah selesai Setelah itu dia cerita-ceritakan Bagaimana hukumnya ini semua Ada pun riak yang Sejak awal muncul Maka ini Jelas Tidak ada khilaf Maka ini adalah Tertolak amalnya Tidak ada pahalanya Jadi pahala Sama dengan apa? Nol Ditambah Dosa Maka ini yang paling menyedihkan Bahwasannya Masalah riak ini bukan masalah sekedar Yaudah gak dapat pahala Gak apa-apa Bukan cuma begitu Anda riak Anda bukan cuma nol pahalanya Bahkan minus Dapat apa? Dosa Itu problemnya disitu Seandainya seorang riak Cuma tidak dapat pahala Masih mending Dia bukan cuma tidak dapat pahala Bahkan dia minus Diancam dengan neraka Jahannam Paham? Itu repotnya riak disitu Padahal riak ini Paling menyenangkan Bukan mbak ria ya Ria Tapi Sekarang riak muncul di tengah-tengah Ria muncul di tengah-tengah Maka Maka Ada dua kemungkinan Berhasil diusir Berusaha ditolak Diusir Ria-nya Menikmati ria tersebut Ada orang Misalnya dia Dalam banyak hal Mungkin dia berhaji Awalnya ikhlas Setengah perjalanan Dia riak Sudah mulai tanggal 9 Di Arafah Dia mulai riak Mulai dia Foto-foto Posting-posting Doain ya Misalnya Depan Kaabah Kemudian gaya Misalnya Bukan saya begitu Misalnya Jadi dia Muncul di tengah-tengah Setelah dia sadar Muncul di tengah-tengah Atau dia lagi sholat Kemudian Rakat pertama jadi imam Dia ikhlas Rakat kedua Tiba-tiba ada makmum Dari belakang datang Wah itu suara Mertua Atau calon mertua Maka akhirnya Dia baca surat Dengan panjang Yang tadinya Biasanya baca Kulullah Dia baca surat Al-Baqarah Misalnya Ini Karena ada Yang di belakang Yang sedang dia cari pujiannya Namun dia sadar Dia sadar Maka dia berusaha untuk melawan Dia berusaha melawan Kalau dia berusaha untuk diusir Mengusir dia Ada dua kemungkinan Berhasil mengusirnya Mengusir Tidak berhasil Saya katakan Berhasil tidak berhasil Dia tetap dapat pahala Kenapa dia sudah beruh Berusaha Maka dalam kondisi Dia berusaha Mengusir Maka Tetap dapat pahala La yukalifullahu Nafsan illa usaha Seorang tidak dibuani Di atas Kemampuannya Sudah berusaha Dia mengusir Ternyata Dia tidak berhasil Ya sudah Tetap dapat pahala Yang jadi masalah Yang model kedua Dia lagi berda'wah Kemudian Di tengah-tengah da'wah Dia ujub Atau dia ria Mulai dia bertorika Semakin indah Melihat orang-orang semua Pusat perhatian Melihat kepada dia Maka dia pun mulai ria Mulai cerita ini Mulai macam-macam Di tengah-tengah Awalnya diikhlas Tengah-tengah Kemudian dia Ria ingin dipuji oleh Masyarakat Misalnya pasti ingin di pengajian Tiba-tiba Bupati hadir Atau Apa namanya Gubernur hadir Misalnya Atau misalnya Ada orang kaya hadir Maka dia ingin dipuji Oleh orang-orang tersebut Maka dia ubah Cara pengajiannya Yang tadinya setengah-setengah ngantuk Tiba-tiba jadi apa Semangat Berapi-api Nah Dia nikmati ria tersebut Terus Istarsal Dia biarkan sampai selesai Sampai selesai Ibadah yang dia lakukan Sama Dia sholat Dia riak di tengah jalan Dia biarkan saja Maka bagaimana hukum Ibadahnya tersebut Yang Tercampur riak di tengah jalan Kemudian dia biarkan Riak tersebut Sampai selesai Maka disini ada khilaf Dua pendapat Disampaikan oleh Ibn Rajab Al-Hambali Pendapat pertama Adalah pendapat Imam Ahmad Dan Ibn Jarid Al-Tawbari Dan dinukil dari Hasan Al-Basri Bahwasannya Tetap dapat pahala Pendapat pertama Tetap dapat pahala Karena Yang jadi patokan Niat awal Adalah Niat awal Niat pertamanya Ikhlas Pendapat kedua Dilihat Jika Amalannya Satu kesatuan Maka Tidak ada pahala Atau gugur Jika amalannya Tidak satu kesatuan Maka yang tercampur Ria Ria Campur Ria Itulah yang gugur Contohnya Amalannya satu kesatuan Seperti sholat Sholat Rakat satu Sampai rakat keempat Satu kesatuan Kalau anda sholat Kemudian anda buang angin Rakat keempat Batal gak sholatnya Dari awal sampai akhir Batal Ya Maka tidak mungkin Kita bilang Yang tiga sah Yang keempat saja Yang batal Enggak Kalau anda sholat Kemudian anda buang angin Rakat keempat Maka dari awal sampai akhir Batal Nah ini orang sholat Tempat rakaat Rakat pertama Ikhlas Ikhlas Benar-benar ikhlas Rakat kedua Ikhlas Rakat ketiga Tiga empat Gak ikhlas Bagaimana nasibnya Dan dia biarkan Riaknya Dia nikmati Sampai akhir Apa Sholat Menurut pendapat yang kedua ini Bahwasannya Seluruh pahala sholatnya Dari rakat pertama Sampai rakat keempat Semuanya gugur Kenapa Karena sholat Adalah satu kesatuan Faham Itu contohnya Mereka Contohkan Sebagai mereka Mengatakan Seperti haji Haji satu kesatuan Kalau riak Di tengah-tengah Terutama pada rukunnya Maka selesai semuanya Tetapi Kalau amalannya Tidak satu kesatuan Seperti sedekah Orang sedekah Seratus ribu Satu amalan Sedekah lagi Satu juta Satu amalan Satu sedekah lagi Dimana seribu Waktu dia sedekah Seratus ribu Dia ikhlas Sudah selesai Dapat pahala Waktu dia sedekah Enter lagi Satu juta Dia riak Maka yang gugur Yang cuma satu juta Tersebut Karena satu juta Tidak ada kaitannya Dengan yang seratus ribu Faham Mana yang lebih kuat Pendapat Pertama Atau pendapat Kedua Mudah-mudahan Pendapat pertama Yang lebih kuat Jadi dia riak Tengah-tengah Tidak ada masalah Yang penting pertamanya Ikhlas Pendapat pertama Pendapat Imam Ahmad Yang penting Orang pertamanya Ikhlas Ketiga keempatnya Riak Tidak ada masalah Yang penting Ditinju adalah yang Awalnya Ini pendapat Lebih menyenangkan Tetapi Wallah alam Orang berusaha Mengendarkan dirinya Daripada Riak Dia ada riak Dia tinggal Lawan Karena riak Adalah dosa Dosa besar Paham ya Tapi Kita lanjutkan Riak Yang model ketiga Kalau riak Kalau riak muncul Setelah selesai Beramal Riak muncul Selesai Beramal Dia sudah selesai Bangun masjid Dia ikhlas Waktu bangun masjid Kemudian setelah itu Dia ketemu kawan-kawan Dia cerita Eh itu masjid Saya yang bangun Saya mau kasih taruh Nama saya Itu masalah Saya takut riak Misalnya Tapi itu saya yang bangun Biar antum tau aja Bukannya apa-apa Bukannya sombong Bukannya riak Saya kedar kasih tau Misalnya Tapi dalam hatinya Dia tau Dia riak Jadi sebenarnya orang itu Dia sadar Dia itu sedang ujub Riak Dia sadar Dia ingin pamer Hati kecilnya tau Dia ngomong gini Itu ingin pamer Tidak Dia ngerti sebenarnya Cuma karena Hawa nafsu Yang menguasai dia Sehingga dia mau Cerita Oleh karenanya Syekhul Assalam Menamakan Hubus syuhra Ingin dikenal Ingin diakui Dengan syahwatun khufiyah Dengan syahwat yang tersembunyi Kita punya syahwat Melihat makanan Dalam kondisi lapor Kita pun syahwat ingin makan Melihat wanita cantik Kita punya syahwat Dan ada syahwat tersembunyi Ingin diakui oleh Oleh orang Ingin diakui Itu syahwat tersembunyi Banyak orang tidak mampu Untuk menahan syahwatnya tersebut Maka dia pamer amal Soleh dia Dia cerita amal Soleh dia Dia posting sana sini Dia gembar-gemborkan Dia bikin pencitraan Dia bikin tim Untuk mencitrakan dia Kenapa dia punya syahwat Untuk apa diakui Makanya disebut dengan Syahwat khufiyah Syahwat yang tersembunyi Dia sudah beramal soleh Amal soleh dia ikhlas Tetapi akhirnya dia ceritakan Sebenarnya Dia menceritakan amal soleh tersebut Bukan riak Karena riak secara bahasa Artinya apa Memperliatkan Tetapi ini Sum'ah Mendengarkan Hukumnya sama dengan riak Dia mendengarkan amal soleh dia Supaya diakui Nah bagaimana hukum Hukum amalnya Riaknya munculnya belakangan Atau sum'ahnya munculnya apa Belakangan Allah alam bisawab Ada khilaf di kalangan para ulama Ini ada khilaf Ada yang mengatakan Pertama Amalnya selamat Selamat Sum'ahnya yang dosa Artinya dia melakukan dosa Dosa tersendiri Tapi amal yang kemarin apa Ikhlas Sum'ah yang dia lakukan Riak yang dilakukan belakangan ini Tidak mempengaruhi amal soleh Yang sudah terjadi Faham? Faham tidak? Jadi amalnya selamat Kan amal dulu Baru riak atau sum'ah Karena amal ini tidak tercampur dengan riak Maka amal ini ikhlas Sudah selamat Selesai Adapun dia melakukan riak belakangan Ini dosa tersendiri Dosa tersendiri Dosa sum'ah tersendiri Tidak mengugurkan yang sudah lalu Tapi dia dosa Faham? Ini benar pertama Pendapat kedua Amalnya gugur Amalnya gugur Karena Sum'ahnya mengugurkan amalnya Sum'ahnya Mengugurkan amalnya Ibn Al-Qaim Al-Ba'abilul Sayyib Seakan-akan lebih condong Pada pendapat kedua Beliau menyebutkan Betapa banyak amal Bisa gugur Meskipun bukan karena kekufuran Tapi karena dosa Contohnya Kata Allah SWT Wahai orang-orang yang beriman Jangan kalian batalkan Sedekah kalian Dengan nyebut-nyebut Dan ganggu Menyakiti hati orang Yang kalian bantu Ini orang bantu Si A bantu si B Bantu 1 miliar 2 miliar Tapi Akhirnya dia Cerita sana sini Dia nyakiti hati si B Wah itu saya yang bantu Ini saya yang ini Dia nyakiti Tersakiti Akhirnya amal dia 1 miliar tersebut Hilang semuanya Allah yang mengatakan Jangan kalian batalkan Sedekah kalian Dengan nyebut-nyebut Dan menyakiti hati Orang yang kalian bantu Ini dalil Amalnya sudah selesai Tadinya ikhlas Sedekah dia tadinya apa? Ikhlas Dia bukan ria Dia tidak Tidak ingin dipuji Tetapi setelah itu Dia melakukan Perbuatan yang membatalkan Sedekah dia Paham? Ini dalil bahwasannya Dosa bisa membatalkan Amal yang berkaitan dengannya Contoh Allah berfirman juga Kata Allah SWT Jangan kalian angkat Suara kalian Di hadapan Nabi SAW Bisa jadi Amal kalian gugur Dalam kondisi Kalian tidak sadar Di antara yang Menggurkan amal seorang Adalah Dia mengangkat suara Di hadapan Nabi SAW Dan ini bukan kufuran Dosa Tapi dosa ini Ternyata bisa menggurkan Amalan sebelumnya Seperti juga hadis Nabi SAW Man taraka salat al-asar Fakat habita amalu Barang siapa meninggalkan Salat asar Telah gugur Amalannya Meninggalkan salat asar Kata sebagian lama Menggurkan amalan Sehari tersebut Semuanya gugur Gara-gara dia meninggalkan Salat asar Jadi ada dosa Yang bisa menggurkan Amal sebelumnya Seperti waktu dikabarkan Kepada Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Tentang Seorang sahabat Kalau tidak salah Zaid bin Arkham Atau si Fulan siapa Bahwasanya dia melakukan Jual beli Dengan bay'ul aynah Dengan riba Maka Aisyah berkata Sampaikan kepada dia Bahwasanya Riba yang dia lakukan Kod abtolahi jihadahu Ma'an Nabi SAW Telah menggugurkan Jihadnya bersama Nabi SAW Kecuali dia bertobat Kepada Allah SWT Dengan dalil-dalil semua ini Ibn Al-Qaim mengatakan Bahwasanya bisa jadi Rahimahullah Ada dosa yang menggugurkan Amal sebelumnya Nah kalau orang sudah Beramal soleh Dia ikhlas Tapi setelah itu Kemudian dia ria Atau dia sum'ah Cerita sana sini Maka amal ini Bermasalah Meskipun dosanya muncul Belakang Faham? Faham tidak? Mana yang lebih kuat? Mendapat pertama Menurut kedua? Mendapat pertama saja Lebih menyenangkan Saya lebih condong Mendapat pertama Terserah inti Pilih kedua Urusan inti Tapi saya Lebih condong pada Pendapat yang Pertama Secara dalil Bahwasanya amal tersebut Sudah ikhlas Selasih urusan Adapun sum'ah muncul Belakangan Itu dosa Tersendiri Faham? Baik Kita lanjutkan Yang ketiga 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 Adalah tentang Hukum Bertobat dari ria Bertobat dari ria Apakah Pahala amalnya Bisa kembali Paham? Jadi Bentuknya begini Seorang Dia Membangun masjid Memang untuk ria Maka dia namakan masjid tersebut Dengan namanya Misalnya Masjid Firanda Hafizahullah Misalnya Contoh buruk Dia memang sebut Dia bikin masjid Dia berikan dengan nama dia Agar orang tahu Dia yang bangun apa? Masjid Kemudian Ada fotonya mungkin di depan Apa segala Sehingga orang semua tahu Yang bangun masjid Ini niatnya ria memang Emang niatnya yang pencitraan Apalagi menjelang Pemilihan 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 Misalnya Maka dia Mulai beraksi Dengan timnya Untuk mencitrakan dia Dan Berkaitan dengan Keagamaan Kegiatan sosial Dan yang lainnya Dan niatnya memang untuk ria Setelah itu Setelah dia pensiun Ternyata dia kalah Dalam pemilihan tersebut Kemudian dia Sadar Aduh saya dulu tuh ria Gimana itu? Bertobat kepada Allah Apakah masjid yang Sudah dia bangun Dengan nilai 1 miliar tersebut Pahalanya bisa didapat? Bisa atau tidak? Antumnya Bisa-bisa aja Kayak tahu aja Khilaf Ini sedikit-sedikit Bisa ya Tunggu ada khilaf Di kalangan para Berat pertama Pahala tidak bisa kembali Karena Asalnya Tidak ada amal soleh Amal soleh Yang dia lakukan adalah ria Adalah syirik Yang dia Jika dia bertobat Jika dia bertobat Yang hilang cuma dosanya Hilang cuma Dosa Ria Tapi pahala tidak datang Tetapi Pahala tetap tidak ada Paham ya Jadi kalau dia bertobat Dia tadinya Dosa ria Maka kalau dia bertobat Maka dosanya hilang Dosa ria Tapi pahalanya dia tidak dapat Karena yang dia lakukan Bukan amal soleh Paham? Yang lakukan bukan amal Amal soleh Pendapat yang kedua Pahalanya bisa kembali Kena bisa kembali Karena dalil menunjukkan akan hal tersebut Seperti hadis Hakim bin Hizam Ketika beliau Masih musyrik Beliau banyak melakukan Kegiatan sosial Silaturahmi Bersedekah Dan yang lainnya Maka waktu beliau Masuk Islam Beliau bertanya kepada Nabi Rasulullah Bagaimana dengan amal soleh Amal-amal Dulu yang aku lakukan Di zaman jahiliyah Maka Nabi mengatakan Aslamta Alama aslafta Kau masuk Islam Dengan seluruh pahala Kebaikan-kebaikan Yang pernah kau lakukan Selama jahiliyah Kau bawa semua Dapat pahala juga Seandainya seorang Di zaman jahiliyah Dia berzina Dia membunuh Tapi dia berbakti Sama orang tua Tapi dia membantu tetangga Maka zina dan membunuhnya Hilang Dosanya Tetapi Pahala dia Pernah berbakti Sama orang tuanya Pernah membantu tetangga Dinilai sebagai pahala Dan dibawa dalam Islamnya Faham? Seperti itu Nah Hakim bin Hizam Ketika melakukan Amal kebajikan Seperti sedekah Dan yang lainnya Bukankah dia dalam Kondisi musyrik Di zaman jahiliyah Dia musyrik atau tidak? Musyrik Syirik kecil Atau syirik akbar? Syirik akbar Sementara dia melakukan Amal soleh tersebut Dalam kondisi syirik akbar Kalau dia masuk Islam Dia bertobat Maka Pahalanya semua kembali Padahal dia melakukan syirik akbar Apalagi hanya orang Yang melakukan syirik kecil Maka jika orang melakukan syirik kecil Kemudian dia Bertobat Maka pahalanya Kembali Mudah-mudahan ini yang lebih kuat Kita Muskilah kita Problem besar Terlalu sering Tergoda dengan Ria dan yang lainnya Mudah-mudahan pendapat yang kedua Yang lebih apa? Lebih kuat Kalau enggak Problem ya Kita enggak tahu Amalan kita mana Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sekarang Saya tanya sama antum Coba sebutkan satu amal antum Yang antum yakin ikhlas Susah Pengajian Saling melihat Ustadz apalagi cerama Ini terlihat semua Enggak repot Haji Posting Semuanya Repot Sedekah bikin laporan Repot semuanya Oleh karenanya Kita enggak tahu Pahala kita Belum kalau kita Bisa menang diri Atau cerita Atau tidak Allah alam Intinya Seorang harus Berhati-hati Jangan sampai Dia ria Kalau dia terlanjur ria Maka dia bertobat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tolong di Hapus Kalau sudah dicatat Dihapus Sudah difoto Silahkan dihapus Kalau sudah Tolong dihapus Selamat menikmati Yang berikutnya Perkara yang keempat Yang dikira ria Tapi bukan ria Di antaranya Seorang dipuji Seseorang dipuji Dipuji Karena ketahuan amal solehnya Nabi pernah ditanya Tentang seorang Ya amalu Minal khair Fayah madun nasu Alehi Seorang melakukan Amal kebajikan Kemudian orang-orang Puji dia Dia tidak niat ria Dia tidak ingin Pecintraan Dia ingin pamer Tapi orang puji dia Apakah Dia gembira Dengan pujian tersebut Apakah dia Dikatakan ria Kata Nabi SAW Tilka Ajilu Bushral mu'min Kata Nabi SAW Tilka Ajilu Bushral mu'min Artinya Itu adalah Kabar gembira Bagi Seorang mu'min Yang disegerakan Dia bukan cari pencintraan Tapi orang tahu Mungkin misalnya dia Da'wah Ternyata da'wah Tersebar Orang puji dia Yang penting dia jaga dirinya Ternyata da'wah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh jadi selama ini kamu posting, oh saya posting untuk supaya dicontohi. Saya bukan tadi, oh jadi kamu hajir iyo, saya posting terus supaya orang contohi saya, kita bilang bedanya tipisnya. Saya bilang kalau bisa tidak dilakukan kecuali memang benar-benar kelihatan apa? Maslahatnya. Maslahatnya. Ibn al-Qaim rahim Allah dalam kitabnya Al-Wabila Sayyib menyebutkan orang kalau sudah beramal soleh, dia sembunyikan amal soleh tersebut, maka dia dapat pahala. Pahala amal yang disembunyikan, ini pahala amal yang disembunyikan, ini pahalanya besar. Cerita mungkin cerita mungkin cerita, dia cerita mungkin cerita, maka dia cerita, maka pahalanya berkurang dari pahala amal tersembunyi menjadi pahala amal yang kelihatan. Kemudian digoda lagi oleh syaitan, kemudian dia cerita lagi dalam bentuk untuk pamer, maka jadilah riak, dan Ibn al-Qaim tadi berpendapat amal yang tercampur riak meskipun belakangan, maka amal tersebut gugur. Maka hati-hati dengan jeratan syaitan, tidak semua kemudian amal harus kita tambahkan. Kalau kita tambahkan secukupnya, misalnya kita ke depan, saya ingin bersedekat supaya orang ikut, ya sudah. Misalnya saya punya uang 100 juta ya, misalnya. Eh, ikhwan, 1 juta untuk masjid al-ikhlas ya. Yang 99, saya kirim lewat ATM, orang tidak tahu. Misalnya, jadi 99 jelas amalannya ikhlas. Yang 1 juta ini pun ikhlas, karena saya ingin agar orang-orang tahu. Jadi secukupnya yang mungkin itu masalah untuk saya tampakkan, tampakkan secukupnya, jangan semuanya. Jangan apa? Semuanya. Karena yang kalau kita tampakkan semuanya, khawatir yang lainnya malah riak nanti. Khawatir yang lainnya malah riak. Kalau orang tanya sama Antum misalnya, Antum gimana sudah haji? Bilang sudah Alhamdulillah. Dia bilang sudah, 5 kali bahkan ya. Satunya ikhlas, empatnya bermasalah itu. Jadi intinya, boleh seorang menampakkan amal soleh untuk dicontoh. Tapi ini sangat rawan, hati-hati. Antara dia ikhlas atau ingin dipuji seorang tahu dirilah. Kalau perlu dia amalkan, tampakkan, misalnya kepada anaknya dia contohkan, tidak ada masalah kepada keluarganya, pada kawan-kawannya. Tapi hati-hati dia jaga hatinya, karena sangat tipis permasalahannya. Yang ketiga, seseorang terpacu beramal soleh karena melihat orang lain. Atau ada suasana baru. Contoh, dia di rumah biasanya tidak solat malam. Tahu-tahu kemudian, teman-temannya lagi nginap di rumahnya, mereka solat malam, maka dia pun terpacu dia solat malam. Orang teman-temannya lihat dia solat malam. Apakah dia ria? Allah Allah, dia yang lebih tahu. Kalau ternyata dia ingin tunjukkan, pamer sama teman-temannya, saya solat malam, padahal itu bukan kebiasaannya, maka itu ria. Tetapi kalau bukan karena itu, dia terpacu karena melihat teman-temannya solat malam, sehingga dia terpacu juga ingin solat malam, maka tidak mengapa. Itu bukan apa? Bukan ria. Paham? Paham tidak? Baik, bahasanya yang berikutnya. Cara menghindarkan diri dari ria. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Ada dua doa yang datang dari Nabi SAW. Yang pertama, Allahumma inni a'udhu bika an'u syirika bika syayna alamhu, astagfirika lima la'alamuh. Ya, nanti cari di Google. Allahumma inni a'udhu bika an'u syirika bika syayna alamhu, astagfirika lima alamuh. Ya Allah, aku boleh nunggu pada engkau dari syirik yang aku sadari dan syirik yang tidak aku sadari. Ria sering tidak kita sadari doa. Itu yang pertama. Doa yang kedua, Nabi berdoa dengan doa yang panjang. Allahumma inni a'udhu bika diantara, di minan nifak. Jadi kemonefikan diantaranya. Wasum'ah waria. ada doa Rasulullah SAW mengatakan Allahumma inna al-dubika minna sum'ah war-riya sum'ah war-riya ya Allah aku berlindung kepada engkau dari sum'ah dan apa? riya, ini juga nanti Antun bisa cari di Google ya ya, doa yang panjang diantara dalam doa tersebut Nabi berlindung dari sum'ah dan apa? dan riya, ya maka yang paling penting adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua, latih diri untuk menyemunyikan amalan kata Nabi SAW tadi manisato aminkum an yakuna lau khabiun min amal soleh fal ya fal, barang siapa diantara kamu yang bisa menyemunyikan amal solehnya maka lakukanlah seorang bahagia kalau ada amal solehnya tidak ada yang tahu berusaha apakah baktinya kepada orang tuanya apakah baiknya dia terhadap istrinya apakah dia begitu merawat anak-anaknya sudah lah, kalau tidak perlu orang lain tahu tidak usah orang lain tahu tidak usah cerita oh saya kalau sama istri saya semua emas saya belikan buat istri saya saya pijit istri saya tiap hari misalnya, jadi pamer-pamer saya suami yang sejati misalnya sejati istrinya berapa? cuma satu misalnya dia pamer bukankah berbuat baik kepada istri itu adalah amal soleh amal soleh anda berbuat baik sama ibu anda tidak usah dia cerita saya kemarin saya yang dorong ibu saya saya yang ini saya yang tidak usah lah itu amal soleh tidak usah diceritakan kalau ada perlu teman dekat mungkin tidak apa-apa tapi sebaiknya kalau bisa punya amal soleh tersembunyi maka jangan ceritakan kepada siapapun berkata Abu Hasim berkata uktum min hasanatika kama taktum min se'i'atika kata beliau sembunyikanlah amal baikmu sebagaimana kau menyembunyikan amal solehmu amal burukmu kalau kita punya dosa kita tidak ingin orang lain kita tutup baik-baik kita tutup sejak rapat jangan sampai orang tahu haib kita maka lakukanlah hal tersebut kepada amal solehmu jangan kau ceritakan hati ini gatal untuk cerita terkadang sekedar ya jangan kalau bisa tidak cerita tidak usah cerita jadi itu lebih menyelamatkan kita daripada ria daripada sumah amal kita lebih aman amal kita lebih aman azan azan belum belum yang berikutnya amal ya udah azan lah azan dulu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar asyhadu an la ilaha illa Allah asyhadu an la ilaha illa Allah asyhadu an na muhammedan rasulullah asyhadu an na muhammedan rasulullah asyhadu an na muhammedan rasulullah Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Orang yang ria, di dunia maupun di akhirat. Selamat malam. 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 hört malam. Selamat malam. yang bermanfaat cuma yang ikhlas nanti kalau antum meninggal dunia masukkan nilai yang lahat kata Nabi SAW kalau seorang meninggal dunia tiga perkara mengikuti mayat amaluhu wa ahluhu wa maluhu dia dikandikuti tiga perkara hartanya mengikutinya, keluarganya mengikutinya amal dia mengikutinya yang dua pulang istri dia akan meninggalkan dia anak-anak dia tidak akan masuk di kuburan sama dia harta dia mungkin diantar dengan mobilnya harta dia akan pergi juga meninggalkan dia tinggal amal dia yang bermanfaat di dalam alam barzah yang akan menemani kita dalam alam barzah amal sore, amal sore kita banyak nih kita pernah puasa, kita pernah ini, kita pernah ini kita pernah haji, pernah umrah, pernah dakwah pernah sedekah, pernah macam-macam bangun ini, bangun anu, bangun ini yang manfaat bagi kita cuma yang ikhlas yang tidak ikhlas semua di pinggir pinggir, ini ini yang gak ikhlas, ini cari pujian ini pencitraan, semuanya pinggir yang bermanfaat bagi kita cuma yang ikhlas maka kalau orang tahu yang bermanfaat hanya yang ikhlas maka dia benar-benar menjaga amalnya jangan sampai riak jangan sampai apa riak karena itu yang bermanfaat bagi dia di akhirat insyaallah kita lanjutkan bahasan tentang riak pada pekan depan sampai sini kajian kita tidak ada tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati